CITRA FM MUNOSO Betul rumahnya juga berdekatan Jadi mungkin mereka udah kayak kakak adik banget gitu ya Tapi selama ini tuh Kirana merasa bahwa Hubungan mereka tuh gak lebih dari temen aja Gak ada kayak perasaan lain gitu Karena banyak kan persahabatan yang Setibanya malah kayak timbul cinta gitu ya Tapi Kirana merasa aman-aman aja selama ini Cuman yang Kirana merasa aneh tuh Setiap si sahabatnya Kirana ini cerita tentang cewek lain Yang kayak dimana cewek lain tuh kayak ngerti tentang dia gitu Dia kayak cemburu gitu Riki Kalau Muntriki ini perasaan semacam apa nih? Iya kalau Muntriki Kalau misalnya udah ada rasa cemburu ya Pastinya ada rasa sayang sih Jadi memang kalau rasa sayang doang sih Gak bakal cemburu ya Tapi kalau udah ada cinta ya Itu bakal cemburu terusan iri ya kan Ketika ada seorang cewek ya Ketika ada cowok yang apa namanya Ini bercerita tentang ceweknya gitu ya Apalagi temen gitu kan Terus kok si ceweknya tuh jadi cemburu Pasti dia suka sama cowok itu Kalau Muntriki kayak gitu sih Ya betul mungkin faktor utamanya kayak gitu Neda juga setuju gitu ya Mungkin Kirana aja yang gak ngeh gitu Karena emang Neda setuju sih Dengan kata-kata gak ada persahabatan Antara pria dan wanita Yang bener-bener pure sahabat aja Pasti salah satunya tuh ada yang cinta Mungkin gak sadar Tapi ya emang ada gitu ya Ya bayangin aja mereka udah sama-sama dari kecil Sampai dengan sekarang Ya pasti ada harapan lebih lah ya Untuk terus bisa bersama gitu Faktor pertama yang mungkin banget terjadi Ya itu sih Mungkin kamu sebenernya ada perasaan Sama sahabat kamu Cuman kamu gak ngeh aja Faktor kedua karena Kamu egois sekali ya Gak mau ada orang lain yang Ngertiin dia Semengerti kamu gitu kan Kalau dikembalikan ke Riki gitu ya Kalau misalnya apa namanya Riki temenan sama cewek itu Riki juga ada ya temen yang bener-bener temen cewek gitu Ketika temen Riki yang cewek itu Cerita tentang cowoknya ya Riki gak sembur Soalnya Riki bener-bener Bukan gak cinta sama dia Dia bener-bener pure temen Padahal ya Riki Apa namanya ini Udah sahabat banget Sering cerita sering apa-apa Dan kalau misalnya dia dapet cowok Malah Riki itu support Seneng gitu ya Tapi kalau misalnya Ada juga temen Riki juga punya temen yang juga cewek gitu kan Ketika dia cerita sama cowoknya Riki agak iri Soalnya Riki ada rasa sama dia Itu juga Riki pernah mengalami hal-hal seperti itu Berarti sekarang coba deh Tanya pada hati kamu yang paling dalam ya Buat Kirana ya Kayaknya kemungkinan besar Kamu menurut ini juga sama sih Riki Kayaknya kamu tuh sebenarnya ada rasaan Soalnya Riki udah pernah ngalamin kayak gitu Jadi udah tak bedain Gimana temen-temen yang Temen yang sebenarnya sama Temen yang ada rasa gitu ya Pasti ada beda gitu Oke coba deh Kamu tanyakan ke hati kamu yang paling dalam gitu ya Sepertinya kamu tuh ada rasa enggak sih Kamu coba bayangin aja deh Kalau misalkan Sahabat kamu tuh menikah Dan punya kehidupan Berumah tangga sama orang lain Kamu tuh ikhlas enggak Coba tanya di titik itu aja ya Riki ya Iya bener banget Kalau misalkan kamu ikhlas Berarti kamu ya emang just a friend aja Tapi kalau kamu enggak Berarti ya ada something lah ya Iya Takutnya Kalau misalnya Si ceweknya ini nanti Mengungkapkan perasaannya Kan udah ada tuh Sulat kemarin-kemarin Yang mengungkapkan Sahabatnya malah jadi Apa namanya Dia enggak suka sama dia Dia menganggapnya cuma sahabat Dan akhirnya jadi Sahabatnya hilang Jadi Apa ya Nah ya Kalau ini ya bagiannya itu Sukup rumit sih ya Kalau cinta di persahabatannya Iya Jadi Jadi kamu memilih Memilih untuk tetap sahabatan Sama dia Atau kamu mengungkapkan Dan ada hasil Yang kamu tuh bakal kehilangan dia Untuk mungkin Enggak akan sama lagi Persahabatannya Iya Kayak gitu Tapi Satu hal yang emang Kita perlu tahu gitu ya Dalam persahabatan Kalau satunya udah ngeh Bahwa mencintai Memang persahabat itu Udah enggak bisa balik lagi Mau kayak Kita berusaha buat Nyembunyiin dan lain sebagainya Emang enggak pernah Bakal bisa sama ya Kalau emang udah ada Perasaan seperti itu Cuman Kalau Kirana nanti udah tahu Bahwa ternyata Kirana Emang punya perasaan Dan pengen ungkapin Ungkapin aja Ngumpung masih ada waktu ya Cuman dia jangan sampai Belum ada punya pacar Iya Betul Kalau misalnya dia udah punya pacar Terus kamu ungkapin Nanti malah jadinya Merusak Gak taruhan gitu kan Merusak Pokoknya paham posisi aja deh Tapi kalau mau terliki ya Nah ya Ketika kamu sahabatan sama dia Si cowok itu Kamu Enggak mengungkapin aja Kalau dia tuh suka sama kamu Dia tuh pasti bakal ngasih Sinyal-sinyal Iya gak sih Cuman kadang kalau ceo itu Kurang peka gitu ya Cuman kalau misalnya dia Enggak ngasih sinyal Terus biasa aja Iya berarti dia gak suka Kamu jangan ungkapin Nanti pasti bakal Merusak persahabatan gitu Iya sih Jadi kamu lebih Coba kamu sekarang Lebih ini aja sih Apa namanya Lebih sensitif lagi aja Coba gitu Mungkin bisa Bener-bener banget Kamu pahami gara-gara dia Terus kamu juga pahamin Lebih dalam perasaan kamu Kayak gimana Terus nanti kamu putuskan Gimana baiknya ya Gitu aja kayaknya Dan udah 4 surat kita bahas Pada kesempatan memarmi ini Riki Iya betul banget Dan saatnya kita harus pamitan ya Betul banget Sobat kita juga Kita selalu mengucapkan Terima kasih Untuk selalu stay tune Dan juga terima kasih Untuk selalu mengirimkan Surat-suratnya ke Cakis Iya betul banget Dan karena waktu yang sudah habis Nah Hida harus pamit durh diri Riki juga pamit undur diri Keep on uswestri forever Wassalamualaikum Bye Bye near uswet Sub indo by broth3rmax conditions Terima kasih telah menonton